Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pergandian dua asisten tim nasional Indonesia, yakni Sahari Gultom dan Alek Aldayudi, ternyata merupakan permintaan dari Sintayong sebagai pelatih kepala. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Ini permintaan Sintayong ya. Sint meminta diganti, kami mengakomodasinya, kata Irawan seperti dikutip dari Antara pada Rabu pagi. Pria yang akrab di sapa Iwan Bule itu menegaskan, bahwa hanya Sint yang dapat memberikan jawaban terkait alasan dari keputusan tersebut. Kabar dua staf pelatih tim nasional Indonesia, yaitu asisten pelatih keeper Sahari Gultom dan asisten pelatih fisik Alek Aldayudi, tidak lagi bersama skuad Garuda berhembus, dari unggahan asisten pelatih tim nasional Indonesia lainnya, Nova Arianto di media sosial. Dalam unggahannya, Nova menyertakan fotonya bersama Sahari dan Alek. Terima kasih coach buat semua dan diteruskan perjuangan coach dengan apa yang sudah didapat selama bersama head coach Sintayong. Kepada Kompas.com, Nova Arianto menilai Sahari Gultom dan Alek Alda, berperan besar dalam perkembangan tim nasional Indonesia, di bawah asuhan Sintayong. Nova Arianto menyebut Sahari Gultom adalah sosok yang membantu tugas pelatih keeper tim nasional Indonesia, entah itu pada era Kim Haiwun, hingga kini Kim Bong Su. Di sisi lain, tugas Alek Alda berkaitan dengan fisik dan asupan makanan pemain tim nasional Indonesia. Soal pengganti Sahari dan Alek, Iwan Bule belum bisa memberikan jawaban. Sintayong bersama staf sedang berada di Bali. Tim nasional Indonesia akan berkumpul ke Bali untuk menjalani pemusatan latihan mulai hari Rabu ini. Di sela-sela itu, sekuat Garuda akan menghadapi Timor Leste pada Laga Persahabatan Internasional FIFA, yang rencananya berlangsung pada tanggal 24 dan 27 Januari 2022. Sintayong telah memanggil 27 nama untuk memperkuat tim nasional Indonesia pada FIFA Match Day akhir Januari ini. Mayoritas personel yang dipanggil merupakan pemain andalan Sintayong di Piala AFF 2020. Sebut saja Riki Kambuaya, Alfeandra Dewanga, Rahmat Irianto, dan Pratama Arhan. Bek Ipwich, Ton, Elkan Bagot, juga tak luput dari pemanggilan tim nasional Indonesia kali ini. Pada pemanggilan ini, juga ada nama-nama baru yang akan bergabung bersama sekuat Garuda, yakni Muhammad Adi Satrio, Ahmad Figo, Sani Rizki, dan Terence Puhiri. Selain itu, dua wonder kit yang lagi naik daun yaitu Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quateh turut dipanggil. Jadwal Piala AFF U23 2022 Timnas Indonesia Awali Petualangan Melawan Melawas Simak jadwal Timnas Indonesia U23 pada ajang Piala AFF U23 yang dijadwalkan pada 15 Februari mendatang. Piala AFF U23 ini akan dilansungkan di Prince Stadium Penompen, Kamboja. Timnas Indonesia U23 membawa misi untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF U23 bakal dimulai pada 15 Februari mendatang di Prince Stadium Penompen, Kamboja. Timnas Indonesia U23 bakal mengusung target untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF U23. Hal ini sudah disampaikan pelatih Timnas U23, Sim Tayong, di podcast Deddy Corbusier beberapa minggu yang lalu. Piala AFF U23 tahun ini bakal dilansungkan di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Seluruh pertandingan bakal dipusirkan di Prince Stadium dan Morodok Tekno National Stadium di Kota Penompen. Timnas Indonesia U23 bakal bergabung di Grube bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Garuda Muda bakal mengawali petualangannya di turnamen Piala AFF U23 dengan melawan Laos di Prince Stadium Penompen pada 15 Februari 2022. Garuda Muda selanjutnya bakal berhadapan dengan Myanmar pada 18 Februari 2022 di stadion yang sama. Di edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sempat bertemu di babak penyisihan. Sayang, Garuda Muda harus puas ditahan imbang oleh Myanmar dengan skor 1-1. Partai Pamungkas Tim Asuhan Sintayong bakal ditutup dengan gelaran Derby Nusantara melawan Malaysia pada 21 Februari 2022. Garuda Muda juga sempat bertemu dengan Malaysia di edisi AFF U23 sebelumnya pada laga babak penyisihan. Namun sayang, Timnas harus membawa pulang 1 poin dan puas dengan skor 2-2. Di level U23, Indonesia belum pernah menang melawan Malaysia U23 sejak 22 Mei 2015 silam. Saat itu, Indonesia menang 1-0 dicetak oleh Wawan Febrianto di menit 35 di laga uji coba. Di ajang resmi, kemenangan terakhir terjadi pada semifinal SEA Games 2013 di Myanmar. Saat itu, Timnas Indonesia U23 harus tampil hingga babak penalti setelah ditahan imbang 1-1 di waktu normal. Gol penentu kelolosan di Indonesia saat itu dicetak oleh Ferinando Pahabol. Jika lolos ke semifinal, Timnas Indonesia U23 bakal kembali bertanding lagi pada tanggal 24 Februari 2022. Jika berhasil lewat dari lawan-lawannya di semifinal, maka Timnas Indonesia U23 tampil pada 26 Februari 2022 di Partai Puncak. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022. Babak penyisihan, Indonesia melawan Laos yang akan berlangsung di Prince Stadium Penomben 15 Februari 2022, tepat di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia melawan Myanmar di Prince Stadium Penomben 18 Februari 2022, tepat di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan jadwal Indonesia melawan Malaysia akan berlangsung di Morodok Tekno Nasional Stadium Penomben pada 21 Februari 2022, tepat di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Di semifinal, juara grup B melawan Bats Runner Up pada tanggal 24 Februari 2022, akan berlangsung di Morodok Tekno Nasional Stadium pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Juara grup A melawan juara grup C pada 24 Februari 2022 di Morodok Tekno Nasional Stadium pada jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan perebutan juara ketiga di tanggal 26 Februari 2022 di Morodok Tekno Nasional Stadium di Morodok Tekno Nasional Stadium pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Final di tanggal 26 Februari 2022 akan berlangsung di Morodok Tekno Nasional Stadium pada jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah merilis jadwal piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja pada tanggal 14 hingga 26 Februari 2022. Dalam majang ini, Indonesia akan bersaing dengan Laos, Myanmar, dan Malaysia. Pada laga Perdana, Indonesia akan melawan Laos pada tanggal 15 Februari. Lalu setelah melawan Myanmar pada tanggal 18 Februari, Indonesia akan ditantang seteru abadinya Malaysia 3 hari kemudian. Lalu setelah melawan Myanmar pada tanggal 18 Februari, Indonesia akan ditantang seteru abadinya Malaysia 3 hari kemudian. Timnas Indonesia harus menjadi pemunjak klasemen agar bisa lolos otomatis ke semifinal, sementara satu tiket semifinal lainnya akan diperbutkan oleh runner-up terbaik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong masih belum merilis sekuat resmi untuk piala AFF U23. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut masih dalam proses penentuan nama-nama pemain yang akan dipanggil. Namun, dia telah mengatakan akan membawa sekuat yang tak jauh berbeda dari piala AFF 2020 di Singapura. Pada ajang piala AFF 2020, Shin Taeyong memang membawa banyak pemain di bawah usia U23. Shin Taeyong optimis dengan pengalaman yang diraih pada piala AFF 2020. Pemain muda Indonesia semakin tangguh dan bisa merebut gelar juara piala AFF U23 2022. Shin Taeyong tetap yakin meski tiga pemain muda yang berkarir di luar negeri, Yanni Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan juga Asenawi Mangku Alam tidak akan berpartisipasi dalam turnamen. Di sisi lain, Shin Taeyong yang membawa tim senior Indonesia menjadi runner-up piala AFF 2020 ini, siap memanggil pemain U18 di piala AFF U23. Indonesia datang ke piala AFF U23 2022 dengan status sebagai juara bertahan. Pada edisi sebelumnya yang digelar pada tahun 2019, Indonesia keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas Thailand di final. Kita telah ikuti Sport News. Nantikan Sport News hanya di... Radio Kata Kita 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 Radio Kata Kita